Orde, Tanda Jasa, dan Medali Uni Soviet adalah penghargaan yang pernah dianugerahkan oleh Uni Soviet kepada warga sipil atau militer atas prestasi atau pencapaiannya. Beberapa penghargaan tersebut tidak lagi dianugerahkan pasca pembubaran Uni Soviet sedangkan beberapa lain masih dianugerahkan oleh Federasi Rusia dengan sedikit variasi, misalnya perubahan sebutan pahlawan Uni Soviet dibuat menjadi pahlawan Federasi Rusia dan pahlawan buru sosialis dibuat menjadi pahlawan buru Federasi Rusia mempunyai jumlah jenis Orde, Tanda Jasa, dan Medali di Uni Soviet yang dianugerahkan sejak tahun 1917 hingga tahun 1991. Hari ini kita akan membahas tentang Orde Militer Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi jika ada referens lebih, mari kita saling berbagi Orde Kemenangan Disahkan pada tanggal 8 November 1943 Tanda jasa militer tertinggi tingkatan bersenjata Uni Soviet yang dianugerahkan atas pengabdian militer dalam Perang Patriotik Raya Penghargaan ini yaitu salah satu yang paling langka di dunia karena hanya sedikit yang menerimanya Orde yang disahkan pada tanggal 8 November 1943 ini hanya dianugerahkan kepada para jeneral dan marsikal Uni Soviet atas operasi berhasil yang melibatkan satu atau beberapa front yang membawa perubahan agung yang menguntungkan untuk dentara merah Orde Kemenangan terbuat dari Platinum, Mirah Delima, dan 150 Berlian yang bernilai intrinsik cukup tinggi Lencana Orde ini memperlihatkan Menara Spaskaya salah satu menara di Kremlin, Moskwa dengan Mausoleum Lenin di hadapannya Jumlah anugerah yang diberikan untuk lencana Orde Kemenangan adalah 20 Orde Panji Merah Disahkan pada tanggal 16 September 1918 dan 1 Agustus 1924 Dianugerahkan atas pengabdian militer Sebelum mempunyai Orde Lenin Orde ini yaitu Orde Militer Tertinggi dan satu-satunya di Uni Soviet Umumnya semua komandan tentara merah yang terkenal menerima Orde ini dan termasuk ke dalam kavaleri Orde Panji Merah Selain kepada anggota militer, Orde Panji Merah juga dianugerahkan kepada anggota NKVD Jumlah anugerah yang diberikan untuk Orde Panji Merah adalah 581.300 Orde Bintang Merah Disahkan pada tanggal 6 April 1930 Dianugerahkan kepada para anggota tingkatan darat dan tingkatan udara Uni Soviet atas jasa luar biasa dalam mempertahankan Uni Soviet pada saat perang maupun damai Orde ini juga dianugerahkan atas pengabdian selama 15 tahun sebelum mempunyainya penghargaan untuk pengabdian dalam waktu yang lama Orde ini dianugerahkan sebanyak 3.876.740 Orde Perang Patriotik Disahkan pada tanggal 20 Mei 1942 Orde ini dianugerahkan kepada semua prajurit pasukan keamanan dan partisan tingkatan bersenjata Uni Soviet atas jasa-jasa kepahlawanan dalam Perang Patriotik Raya Jumlah Orde yang dianugerahkan adalah 2.627.899 Orde Perang Patriotik Kelas 2 Dianugerahkan tanggal 20 Mei 1942 Dianugerahkan kepada semua prajurit pasukan keamanan dan partisan tingkatan bersenjata Uni Soviet atas jasa-jasa kepahlawanan dalam Perang Patriotik Raya Orde ini dianugerahkan untuk 6.716.384 Orde Alexander Nevsky Disahkan pada tanggal 29 Juli 1942 Orde ini dianugerahkan kepada para perwira tingkatan darat atas keberhasilan pribadi dan kepemimpinan yang tegas Orde ini dianugerahkan untuk 50.585 orang Orde Suvorov Kelas 1 Disahkan pada tanggal 29 Juli 1942 Orde ini dianugerahkan kepada para komandan tingkatan darat atas pemberian ajar yang luar biasa dalam pertempuran Orde ini dianugerahkan untuk 393 orang Orde Suvorov Kelas 2 Disahkan pada tanggal 29 Juli 1942 Orde ini dianugerahkan kepada para komandan kops, divisi, dan brigade atas kemenangan mutlak terhadap musuh yang lebih kuat Jumlah orde yang dianugerahkan adalah 2.862 Orde Suvorov Kelas 3 Disahkan pada tanggal 29 Juli 1942 Orde ini dianugerahkan kepada para komandan dan kepala staff resimen serta komandan kompi dan batalion atas kepemimpinan luar biasa saat berperang yang mengantarkan pada kemenangan Jumlah orde yang dianugerahkan adalah 4.012 Orde Kutusov Kelas 1 Disahkan pada tanggal 29 Juli 1942 Orde ini dianugerahkan kepada para komandan front dan tingkatan darat atas kelihayan menghindari serangan musuh dan keberhasilan melancarkan serangan balasan Jumlah anugerah orde ini adalah 669 Orde Kutusov Kelas 2 Orde ini dianugerahkan kepada para komandan dan kepala staff resimen serta komandan kompi dan batalion atas kelihayan menghindari serangan musuh dan keberhasilan melancarkan serangan balasan Jumlah orde ini dianugerahkan untuk 3.328 Orde Bogdan Kemelnitski Kelas 1 Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1943 Dianugerahkan kepada para komandan front dan tingkatan darat atas keberhasilan pemberian ajar dalam peperangan yang memproduksi pembebasan suatu daerah atau kota dengan jumlah korban di pihak musuh Jumlah anugerah untuk orde ini adalah 323 Orde Bogdan Kemelnitski Kelas 2 Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1943 Orde ini dianugerahkan kepada para komandan kops, divisi, brigade, dan batalion atas keberhasilan menerobos garis pertahanan musuh atau menyerang musuh dari balik secara tiba-tiba Jumlah anugerah untuk orde ini adalah 2.389 Orde Bogdan Kemelnitski Kelas 3 Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1943 Orde ini dianugerahkan kepada para perwira, komandan partisan, sersan, kopral, dan tamtama tentara merah Atas keberanian dan kecerdikan luar biasa yang mengantarkan pada kemenangan perang Jumlah anugerah untuk orde ini adalah 5.738 Tentang ini bagaimana menurut kalian coy?